Wisa Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG, Hendra Gunawan menegaskan erupsi yang terjadi di Gunung Tangkuban Parahu Kabupaten Bandung Barat tidak ada hubungannya dengan aktivitas patahan atau sesar lembang. Hal tersebut lantaran titik lokasi sesar lembang dengan Gunung Tangkuban Parahu terpisah dengan jarak yang cukup jauh. Pasca erupsi Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat kondisi aktivitas Gunung Tangkuban Parahu, minggu sore terpantau berstatus level 1 atau normal. Kendati demikian, kawasan Gunung Tangkuban Parahu saat ini masih ditutup untuk pengunjung dengan radius 500 meter. Berdasarkan seismograf di Kantor Pemantauan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana VPMBG, sejumlah tremor masih terus terjadi. Namun skalanya sangat kecil dengan amplitude dominan sekitar 0,5 mm dibandingkan saat erupsi terjadi hingga mencapai overscale atau dengan gelombang amplitude lebih dari 50 mm. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api VPMBG, Hendra Gunawan mengatakan, kondisi aktivitas Gunung Tangkuban Parahu saat ini cenderung terus menurun dengan status normal. Ia pun menegaskan bahwa erupsi kemarin tidak ada hubungannya dengan aktivitas sesar lembang, lantaran titik lokasi antara patahan lembang dengan Gunung Tangkuban Parahu jaraknya berjauhan. Dua hal yang berbeda, pertama ya antara kegiatan patahan, penyebabnya dengan Gunung Api, ya kalau ditanya memang tidak ada hubungannya. Paling-paling kalau ada hubungannya, kalau di gunung itu ada di atasnya ada patahan, ya. Ini kan tidak ada, satu di sana, satu di sana. Jadi ini dipastikan bukan dari itu ya Pak? Bukan, tidak ada hubungannya Pak? Ini dari memang karakternya Gunung Tangkuban ini sejak dulunya memang seperti ini. Petugas PPMBG hari ini melakukan pengukuran ulang ke lokasi kawah dengan menggunakan laser untuk dapat mengetahui tingkat kestabilan aktivitas Gunung Tangkuban Parahu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV